Tim Satgas COVID-19 wilayah Tanggamus, Lampung membuarkan kegiatan halal-bihalal. Untuk membuarkan pengunjung, petugas sempat melepas tembakan peringatan. Dalam rekaman video amatir tampak tim Satgas COVID-19, Tanggamus membuarkan acara halal-bihalal yang berlangsung hingga dini hari. Tugas bahkan sempat melepas tembakan peringatan agar warga membuarkan diri. Dalam operasi yang dipimpin Kapolres dan Dandim Tanggamus, petugas mengamankan 23 orang dan menyita sejumlah barang bukti acara yang menyebabkan kerumunan. Diperkirakan lebih dari 800 orang yang berkerumun dan tak mematuhi protokol kesehatan sehingga berpotensi menyebarkan COVID-19. Dari hasil swab tes, tidak ada yang positif COVID-19. Namun saat tes urin ditemukan 4 orang positif amfetamin atau menggunakan sabu. Terima kasih telah menonton!